Halo, kenapa bagaimana buat Riko? Kita kan suka ya, cari game diskon-an. Kayak di Steam ataupun lagi promong gitu. Dan mungkin beberapa kita tuh gak sadar, kalau game itu, kalaupun gak diskon ya, dia tuh harganya tuh kemurahan banget. Dan gue somehow juga bisa jadi setuju. Dan ini bukan clickbait. Karena emang bener, harian game itu tuh kemurahan. Di video ini, mungkin kita akan jadi paham kenapa gue bisa bilang kayak tadi. Oke, gue akan bawa kita berimajinasi masuk ke dalam perusahaan game. Dan gimana cara mereka berusaha meng-organize si perusahaan tersebut. Mungkin buat beberapa kita yang udah kerja tuh akan udah tahu. Kalau misalkan fixed cost atau salah satu cost terbesar perusahaan itu adalah gaji orang. Bukan sewa tempat, bukan beli apa-apa. Tapi gaji orang. Nah, tadi kan gue sebut-sebut fixed cost. Karena itu sesuatu yang gak bisa ditahan. Ya, gak mungkin kan lo hair orang tiba-tiba pecat gitu. Bahkan ketika lo memecat seseorang pun, lo tuh harus kasih semacam kompensasi gitu. Jadi, gak bisa seenaknya gitu. Makanya, itu akan ya keluar tiap bulan. Kalau misalkan lo punya gaji 5 orang. Eh, punya gaji 5 orang. Lo punya karyawan 5 orang. OMR aja, 2 juta nih. Kita ngomongnya gampang, 2 juta. Tiap bulan lo udah harus kuat 10 juta. Sekalipun 5 orang tersebut nganggun, lagi gak ada kerjaannya, lo tetap harus bayar kan. Nah, yang mengerikan itu disini. Jadi, kalau misalkan kita trackback ke game triple A di tahun 90-an sampai tahun 2023, itu harga gamenya hampir gak naik loh. Karena di tahun 90-an aja, harga game triple A itu sekitar 50 dolar. Dan sekarang 50 sampai 70 dolar. Yang dimana, 50 dolar tahun 90-an itu tuh jauh lebih mahal. Ketimbang, 50 dolar sekarang. So, coba. Zaman dulu, kita beli bakso, gue inget banget. Orang tua gue bisa beli bakso dengan harga 10 perak loh, guys. Itu gila banget. Sekarang, 10 perak, cuy. Beli bakso itu 10 ribu gitu kan. Kalau di Jakarta. Kalau di Bandung masih bisa 5 ribu gitu kan. Bayang ya, dulu harga 50, sekarang harga 50 ataupun sampai 70 sekarang. Tapi, nilai uangnya tuh udah beda banget. Yang dulu jauh lebih mahal. Ketimbang nilai 50 dolar yang sekarang. Nah, ini biar makin kebayang lagi. Tadi kan kita kan sempat ngomongin soal human resource ya, ataupun ngegaji orang. Nah, ini pada umumnya ya. Karena menyesuaikan inflasi. Ini kita bilang deh, rata-rata inflasi per tahun 2,6% deh. Nah, katakanlah kita tuh udah bekerja selama 10 tahun gitu ya. Kalau misalkan kita trackback ke 10 tahun lalu, katakanlah gajinya 2 juta gitu ya. Kalau emang kenaikannya cuma karena inflasi per tahun yang rata-rata 2,6% tadi, harusnya gaji kita sekarang itu tuh jadi 2,5 juta. Naik tuh 500 ribu. Selama 10 tahun, hanya karena inflasi doang. Nah, ini tapi. Gini sejak tahun 90 tadi, sampai sekarang, itu udah 20 tahun cuy. Dan naik sama sekali. Kebayang nggak? Gimana pusingnya kalau kalian jadi bos sebuah perusahaan? Gaji karyawannya naik terus, walaupun mungkin nggak gede ya, kecil gitu. Tapi masalahnya, harga game yang dijual, dia nggak naik-naik. Tadi itu baru simulasi singkat terkait gaji. Sekarang soal development game. Kalau misalkan kita ngeliat, game AAA zaman dulu sama yang sekarang tuh kan beda jauh ya. Sekarang tuh kayak, wah, edan, nge-ray tracing apa-apa gitu kan, 4K gitu kan, apa-apa. Nah, itu bikin development time itu jadi lama. Kalau dari data yang gue dapet, di tahun 90-an itu, nge-develop game AAA itu perlu waktu sekitar 1-3 tahun untuk jadi 1 game. Nah, sekarang, kalau nge-develop game AAA, perlu 2-5 tahun. Yang which is itu udah minimal 2 kali lipatnya. Jauh lebih lama. Jadi gila kan, udah mah gaji karyawannya lebih mahal, harga game-nya nggak pernah naik, development time-nya lebih lama. Ya, artinya kita harus nunggu 2 kali lebih lama untuk akhirnya si game-nya bisa dijual. Kayak gap produksinya tuh, modalnya tuh kayak gede banget nggak sih? Dan pastinya banyak juga faktor X. Kayak salah satu contohnya mungkin banyak persaingan. Sekarang studio game indie banyak banget gitu kan. Dan buat game-game indie mungkin nge-develop game nggak terlalu lama gitu ya. Ataupun katakanlah lebih lama ataupun sama gitu. Tapi, ya jadi saingannya banyak. Akhirnya yang tadi kita cuman ingat, wah kalau studio tuh ada Sony, ada Sega, ada apa gitu ya, ada Nintendo. Sekarang, wah, semua bejibun. Dan bikin game bagus-bagus. Itu tuh game tuh udah kehebutiran pasir. Setiap tahunnya kita bisa pilih banyak banget. Ya mungkin ada game yang berkualitas dan yang kurang gitu ya. Tapi kan akhirnya disitu jadi persaingan gitu. Akhirnya ya, itu kan jadi kayak nambahin resiko berkurangnya sales. Nah, sekarang kita lihat PlayStation deh, biar seru. Karena kan ini banyak banget yang rame gitu ya. PlayStation lempar-lempar game-nya ke Steam. Udah nggak lagi eksklusif ataupun cuman time limited gitu kan. Wah, ngapain gue beli PS? Nugi gitu kan. Mendingan gue nungguin-tungguin ke Steam gitu kan. Gue pun kalau jadi CEO-nya PS ataupun Sony gitu ya. Kayaknya ini adalah pilihan yang tepat deh. Terlepas mungkin kalian ada fanboy yang mungkin agak marah gitu ya kenapa Sony mengambil keputusan seperti itu dan ada juga orang-orang kayak gue yang senang. Jadi, buat yang mungkin belum tahu, kita tuh jangan anggap sebuah perusahaan kayak Xbox, PS, Nintendo jual konsol itu untuk dapat untung. Nggak. Mereka tuh dapat untung dari software-nya, yaitu gamenya. Jadi mungkin mereka bahkan kalaupun mengambil untung itu kecil banget untuk penjualan konsol atau bahkan merugi dan bakar uang di awal. Ini kita lihat data ini. Penjualan PS1 di tahun 1994 sama penjualan PS2 di tahun 2000. Sama loh. Angka release price-nya. Yaitu di $299. Baru di PS3 di tahun 2006 dia agak mahal. Ini sih sebenarnya agak spesial case ya. Waktu itu Sony lagi agak eksperimen gitu buat bikin konsol PS3 tuh bisa backward comparability. Jadi bisa main PS2, PS1 juga. Jadi mungkin harga yang agak mahal ini di $499 ini agak kita singkirkan dulu lah. Nah baru di PS4 di tahun 2013 harganya naik dikit ke $344. Lihat. Dari PS1 ke PS2 naiknya cuma $100. Dan di PS5 harganya itu sama. Release rate-nya kayak harganya si PS3. Ya oke. Kita kan PS5 kan mungkin ada scalper atau apa itu jangan dihitung. Tapi kan harga MSRP-nya $499. Jadi kebayang ya. Di sini gue pengen nunjukin data di sini tuh artinya ya si Sony pun dia nggak ngambil untung pada awalnya untuk penjualan konsol. Karena dia bergantung pada gamenya. Sekarang kita ngomongin gamenya Sony deh. Kita lihat Last of Us. Salah satu game yang populer di Sony. Gue akan tunjukin data sales dari Last of Us franchise. Yang which is dari Last of Us 1 sampai 2 yang itu tuh di generasi PS3 dan PS4 ya. Dan dia hanya terjual 37 juta kopi. Dan terus kalian bilang hah bang kan 37 juta itu kan akanya besar. Tunggu dulu. Soalnya Last of Us 2 sendiri aja sampai di PS4 ya. Data per tahun 2022 ini kita nggak ngomongin masuk ke steam untuk PS5 hanya terjual 10 juta kopi. Gue akan bandingkan dengan Nintendo yaitu Animal Crossing New Horizon. Dia hanya dalam 2 tahun aja nih. kejual sampai 47 juta kopi. Dan tadi franchise si Last of Us itu tuh 10 tahun loh guys. Untuk mencapai 37 juta kopi. Kebayang nggak sih? Betapa terpukulnya si Sony. Dan lagi gue tuh nggak bilang game Animal Crossing itu jelek. Nggak sama sekali nggak. Gue suka game itu gitu. Dan kalau misalnya kita ngeliat ya secara graphic secara gameplay mungkin lebih lama loh nge-develop si Last of Us ketimbang si Animal Crossing. Ya kan? Betapa gap modalnya. Kita modal orang aja tadi yang yang menggaji orang antara Nintendo dan si Sony tadi. Wah si Sony sih kepukul banget. Dan itu cuma dari data satu game. Sekarang gue pengen nunjukin untuk lifetime-nya sampai data per 2023. Jadi di PS itu tuh di Sony gitu ya. Sales yang terbesar itu adalah Marvel Spider-Man dengan 20 juta copy saja. Terus ada God of War 19 juta Uncharted 19 juta dan tadi ya Last of Us gue bilang cuma 10 juta di generasi PS4. Sedangkan di generasi Nintendo Switch kalian lihat Mario Kart 60 juta sendiri. Itu lo menjual Mario Kart aja sudah lebih untung ketimbang Sony menjual semua gamenya. Gimana mata kita nggak terbuka kan? Dan sisanya gitu ada Animal Crossing ada Super Smash Bros ada Zelda gitu yang penjualannya jauh di atas franchise-nya Sony. dan nggak sampai situ. Kalian lihat table ini. Jadi ketika Sony gitu ya mengeluarkan konsol dan mengeluarkan game first party gitu ya yang kita mungkin bangga-banggakan Spider-Man, Last of Us apa gitu ternyata lihat total sales-nya. Hanya sekitar 15-20 dan bahkan mungkin nggak sampai 30% dibandingkan dengan total sales game yang non-first party. Jadi kebayang nggak sih lu tuh Sony nih gua bikin konsol tujuannya biar orang-orang beli game utama gua gitu kan beli Spider-Man beli Last of Us tapi ketika orang beli konsol gua dia malah pake buat beli game yang non-ekslusif. Ya tentunya Sony pun tetap ambil untung disana gitu ya ketika ada Call of Duty dijual ketika ada game Assassin's Creed dijual disana Sony tetap dapet untung tapi tidak sebesar ketika dia menjual game first party-nya. Makanya nggak aneh waktu kemarin si Xbox mau mengakui si COD dan ada isu ketika mungkin COD tidak akan lagi keluar di Sony ya Sony pasti kelabakan lah itu karena COD megang segitu banyaknya pemasukan untuk si Sony dan harusnya sampai sini kalian udah bisa simpulkan kenapa akhirnya Sony ambil strategi lain yaitu yaudah jual gamenya ke Steam Ya karena mereka dapet untung itu tuh bukan dari jualan konsol tapi dari gamenya sedangkan game yang mereka jual sendiri aja untuk konsolnya sendiri aja lihat yang data tadi hanya sekitar 20-25% doang seri banget ya sih bahkan tadi kalau kita lihat ya di tahun 2002 yang Q1 itu tuh bahkan hampir cuma 10% loh 10% lebih dikit cuma 12% total keuntungan dari penjualan game first party aja dan sisanya dari game lain sedangkan dia jualan konsol aja rugi untuk PS5 kalau PS4 sih seharusnya udah untung dan disini gue belum menunjukin beberapa data yang total sales ketika masuk Steam tapi intinya ada banyak perubahan juga gitu ketika masukin Horizon Zero Dawn ketika masukin Spider-Man apa gitu ya salesnya naik disini gue bukan membelas siapapun enggak dan gue pun sejujurnya tidak ingin harga game naik ya karena gue pun gamer gitu gue pun suka nyari diskonan at least disini kita jadi lebih kebayang ya bisnis side-nya kita paham sebagai gamer kita juga paham sebagai pebisnis kalau suatu saat kita pengen bikin game kita pengen masuk ke perusahaan yang bikin game gitu ya kita jadi paham gimana company itu struggle gitu apalagi kan Sony juga kan abis layoff besar-besaran tadi salah satu layoff buat apa? ya buat ngurangin modal tadi gap tadi gitu karena ya bayar orang salah satu yang mahal cuy yaudah semoga konten kayak gini bisa nambah sedikit kita insight ya dan gue seneng sih buat bikinnya kayak gini lagi semoga gue bisa rutin bikinnya kayak gini karena perlu reset dan juga perlu shooting dan juga perlu editing guys saya lihat tidak tidur guys sampai minum kopi udah itu dari gue semoga bermanfaat nohon anjay bye